PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Melihat kedatangan dari Ume Miya, Cikaput sekarang langsung melompat. Serta pada momen yang sama itu, Cikaput juga sudah siap untuk bisa menahan semua serangan dari Umei barusan dengan menggunakan teknik tendangan dari kaki kanannya. PEMBICARA 1 Walaupun pada awalnya, kita bisa melihat bahwa jalannya pertarungan dari mereka saat ini cukup imbang. Namun di saat Umei Miya sudah mulai mendekat, maka Cikapun mampu dengan mudah untuk dapat menghindari serangan dari Umei barusan dengan cara bergerak menuju ke arah samping menggunakan kekuatan kecepatannya itu. Kemudian, di saat Cikapun sudah bisa bergerak dengan sangat bebas, maka Cikapun langsung melancarkan satu buah teknik serangan balasannya lagi. Dengan cara menghantam kepala dari Umei Miya menggunakan pukulan tangan kirinya itu. Tapi sayangnya, semua serangan dari Cikapun barusan ternyata sama sekali tidak mempan kepada tubuh dari Umei. Mengingat, Umei pun sama sekali tidak terluka dan juga dia pun malah menjadi semakin mengamu. Hingga pada halaman yang berikutnya, Umei pun langsung berteriak dengan sangat kencang. Sampil melayangkan teknik tendangan kaki kirinya dari arah bawah Cikapun tepat menuju ke arah kepala dari Cikapun Takishi. Sampai tubuh dari Cikapun sekarang langsung menjadi terpental, serta Cikapun terlihat sangat kesakitan. Nah, di momen inilah, Sakura yang mulai bisa menikmati jalannya pertarungan dari mereka berdua, akhirnya sekarang langsung mengeluarkan pendapatnya lagi. Hah? Mereka berdua sangatlah luar biasa gila. Aku hanya pernah melihat Umei bertarung secara langsung sebanyak satu kali saja. Yaitu ketika Umei Miya bertarung satu-luan satu melawan Tomiyama Choji. Dimana pada pertarungan itu, aku pun sebenarnya langsung bisa mengerti bahwa yang ditunjukkan oleh Umei Miya kepada kami adalah sebuah kebaikan. Dimana tujuan Umei bertarung adalah untuk bisa menyadarkan Tomiyama Choji. Atau dengan kata lain, gaya bertarung dari Umei mampu membuat kami semua menjadi tersentuh, termasuk semua lawan-lawan kami. Hingga pada akhirnya, Choji pun bisa disadarkan. Serta Furin dan juga Sisi Toren sekarang justru malah menjadi teman dekat. Tapi di dalam pertarungan ini, aku tidak bisa menilai seperti apakah gaya bertarung baru dari Umei Miya. Atau lebih tepatnya, aku tidak tahu dan juga tidak mengenal siapakah sebenarnya Umei Miya. Tapi meskipun begitu, setelah aku pikir-pikir dan juga setelah mendengar semua penjelasan dari Yamato Endo, Maka menurutku, ucapan dari Endo semuanya adalah benar dan juga semuanya adalah fakta. Yaitu mereka berdua memang seperti api yang terbakar dengan panas yang membara. Atau, He's like a blazing inferno. Nah, singkat cerita, setelah mengucapkan semua kalimat itu tepat di dalam hatinya, maka di momen yang berikutnya, kita pun nantinya juga akan diperlihatkan tentang jalannya pertarungan dari Umei dan juga Chika dalam waktu yang sangat panjang. Ditambah, sebuah potongan cerita singkat tentang masa lalu dari Chika Takishi dan juga masa lalu dari Yamato Endo. Dimana secara garis besar, beginilah alur cerita lengkapnya. Pertama, setelah aura monster api biru dari Umei sekarang sudah keluar sepenuhnya, maka tanpa mendugu lama, Umei pun sekarang langsung memutuskan untuk bisa bergerak lagi. Dengan niat, demi bisa menyerang tubuh dari Chika dengan menggunakan gerakan seperti ini. Yaitu, Umei langsung menarik tubuh dari Chika dari arah depannya, sambil mencoba untuk dapat membantik tubuh dari Chika supaya Chika tidak bisa melawannya lagi. Tapi sepertinya, semua rencana dari Umei Mia barusan sekarang sudah dapat dibaca dengan sepuluh oleh Chika Takishi. Karena ketika Umei sudah mulai mendekat dan juga sudah mulai menarik tubuhnya itu, maka Chika pun segera melepaskan jaket bagian luarnya sambil mencoba untuk dapat memutar tubuhnya menggunakan gerakan yang seperti pada layar ini. Kemudian, setelah Chika sudah berhasil berputar dan juga sudah berhasil merubah posisinya menuju ke arah yang berlawanan, Maka, Chika pun tanpa berhenti sekarang langsung mengeluarkan satu buah serangan balasannya tepat menuju ke arah kepala dari Umei, dengan menggunakan teknik tendangan dari kaki kanannya sambil tertawa dengan sangat kencang sekali. Akibatnya, tubuh dari Umei Mia lah yang sekarang malah berhasil dibuat menjadi terpental, serta mulut dari Umei Mia kini kembali mengeluarkan banyak sekali darah. Nah, menyaksikan pertarungan dari mereka di depan matanya. Maka, untuk yang ketiga kalinya, Sakura pun kembali memotong pertarungan dari mereka dengan cara bertanya seperti ini kepada Endo. Hah? Tato yang ada pada tubuh dari Chika Takishi itu, sepertinya aku pernah melihatnya atau sepertinya aku pernah mengenalnya. Bukankah itu adalah tato yang sama, mirip seperti tato dari Yamato Endo? Berdasarkan hal itu, maka aku pun menjadi sangat penasaran sekali. Yaitu, apakah mungkin itu adalah gambar tato yang merupakan logo dari kelompok berandalan kalian? Atau dengan kata lain, apakah mungkin tato pada lengan kalian berdua adalah lambang dari kelompok yang hari ini datang menuju ke dalam kota kami dengan niat untuk dapat mengalahkan Hajime Umei Mia? Mendengar pertanyaan itu dari Sakura, Endo pun tiba-tiba saja langsung berubah semua ekspresinya. Hingga pada kesempatan ini, Endo yang menjadi sangat emosi, akhirnya langsung berkata kepada Sakura. Hah? Apa yang baru saja kau katakan? Jangan pernah menyamakan kami berdua dengan orang-orang bodoh seperti itu. Dengar, kami hanya membutuhkan mereka untuk bisa membuat kalian menjadi bingung dan juga untuk dapat membuat kalian semua menjadi kerepotan. Jadi, andaikan kami hanya datang berdua saja, maka aku dan juga Cika sebenarnya sudah cukup untuk dapat bisa mengacurkan para anggota dari Skola Furin, kecuali dirimu dan juga Umei Mia. Selain itu, simbol yang ada pada tubuh kami berdua adalah sebuah simbol yang sangat berharga. Mengingat hanya kami berdua saja lah, satu-satunya orang yang memiliki tato serigala kembar seperti ini. Nah, mulai dari sana lah, potongan cerita masa lalu antara Endo dan juga Cika Takishi, akhirnya sekarang seketika langsung dimulai. Di mana pada halaman yang berikutnya, Endo pun tanpa pikir panjang, kini langsung berkata lagi kepada Sakura. Dulu ketika kami masih SMP, Cika sering sekali datang menuju ke rumahku untuk bisa bermain bersama. Lalu suatu hari, Cika tiba-tiba saja menjadi tertarik dengan salah satu gambar yang aku buat, yaitu gambar dari serigala kembar yang aku beri nama Frank. Hingga di momen yang sama tersebut, Cika pun langsung memintaku untuk dapat bisa men-tato tubuhnya dengan menggunakan gambar milikku. Sejak saat itulah, kami pun akhirnya memutuskan untuk bisa menggunakan tato yang sama dan juga tato yang saling menyambung satu sama lain tepat pada bagian bahu kita. Supaya itu menjadi sebuah pengingat bahwa aku dan juga Cika Takishi sama sekali tidak bisa terpisahkan. Ya, simpelnya mirip seperti Mitsuya dan juga Draken. Di mana Mitsuya lah yang menggambarnya, lalu Draken lah yang meminta untuk bisa ditato. Begitu pula di dalam manga ini, di mana Endo lah yang pertama kali menggambarnya, lalu Cika pun meminta untuk bisa ditato juga. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, Endo pun juga menceritakan kepada Sakura tentang apa arti dari tato yang dia buat. Mengingat menurut Yamato Endo, lambang dari gambar serigala itu adalah sebuah lambang yang dibuat oleh Yamato Endo dari sebuah meriam jagur milik pemerintah Jepang di saat dulu jaman perang, yaitu sebuah meriam tempur yang bernama Isibaya. Intinya, karakter dari meriam Isibaya sangatlah menggambarkan keperibadian dan juga sifat dari Cika Takishi. Di mana, makna dari kata Isi artinya adalah batu, lalu makna dari kata Abi artinya adalah meriam, sedangkan arti kata Dariyah adalah sebuah api. Yang artinya, sifat dari Cika Takishi keras seperti batu, membaras seperti api, dan juga sangatlah destruktif mirip seperti meriam. Bahkan pada jaman perang, meriam Isibaya ini sampai mendapatkan sebuah julukan sebagai kunikusi. Atau jika kita terjemahkan, artinya adalah meriam penghancur dari sebuah negara. Nah, berdasarkan sejarah dari negara Jepang dan juga berdasarkan sifat dari seorang Cika Takishi, maka aku pun sudah bisa membayangkan di mana andai saja Cika bisa terlahir di jaman perang, maka aku sangat yakin Cika pasti bisa menjadi seorang jenderal perang yang luar biasa berbahaya, bahwa satu orang Cika Takishi bisa menghancurkan satu sampai dengan dua negara. Namun, terlepas semua kelebihan dari Cika Takishi di atas, faktanya terdapat satu buah kekurangan yang sekarang dimiliki oleh Cika Takishi. Yaitu, dunia dari Cika Takishi sangatlah sempit sekali dan juga Cika sangatlah kesepian. Mengingat, walaupun aku adalah satu-satunya teman dari Cika, namun aku sendiri sudah sadar bahwa Cika tidak pernah menganggapku sebagai teman, karena pada dasarnya dia adalah seorang serigala penyendiri. Tapi, setelah dirinya bisa bertemu dengan Umemiya, maka untuk pertama kalinya aku pun akhirnya bisa sadar bahwa satu-satunya orang yang sekarang bisa dianggap oleh Cika Takishi sebagai seorang rival abadi sekaligus sebagai seorang teman hanyalah Umemiya saja. Itulah yang menjadikan alasan sebenarnya kenapa aku membuat kekacauan seperti ini di dalam kota Makoci. Mengingat ini adalah hari ulang tahun dari Cika, maka aku pun ingin memberikan Cika adiah berupa sebuah pertarungan untuk bisa melawan Haji May Umemiya. Karena hanya dengan cara seperti ini, maka aku yakin Cika tidak akan pernah kesepian lagi. Sejujurnya, hal seperti ini sangatlah membuatku menjadi sangat kesal dan juga malah membuatku menjadi sangat cemburu. Tapi mau bagaimana lagi? Karena aku harap siapapun yang nantinya akan menang mudah-mudahan Cika tidak merasa sendirian lagi. Wow, menarik banget ya!